Intro Oke teman-teman kita kembali lagi ke tutorial blender Hari ini saya akan membuat tutorial cara membuat MIDI keyboard seperti ini Oke jadi bagaimana caranya Pertama kita saya nyalain dulu screen case key nya sebentar Biar teman-teman tau saya klik apa aja Pertama-tama kita pilih cube ini Kita pencet S sama Y untuk skala di sumbu Y Terus kita pilih S sama Z Untuk skala di sumbu Z kita kecil Oke kira-kira segini aja Ini saya kecil lagi Oke kira-kira seperti ini Selanjutnya kita masuk ke edit mode Kita pencet tab Masuk ke edit mode Terus kita pilih CTRL sama R Untuk menambahkan cut disini Di tengah-tengah aja kita oke Lalu saya akan potong lagi Pencet CTRL sama R Di bagian bawah saya potong disini Pencet lagi CTRL sama R Saya potong disini CTRL sama R saya potong lagi disini Oke kira-kira seperti ini Oke selanjutnya kita pilih face selection Kita pilih face yang ini Kita pencet E Kita pencet Z untuk extrude ke bawah Oke seperti ini kira-kira Lalu untuk bagian atasnya akan saya naikin dikit Kita pilih edge selection Kita pilih garis yang ini nih Kita pilih garis yang ini Ini juga udah kepilih Kita pencet Sorry bukan E Kita pilih lagi garisnya Kita pencet G sama Z untuk naikin ke atas Oke kira-kira seperti ini Selanjutnya Saya akan kasih nama ini Badan keyboardnya ya Oke Selanjutnya saya akan buat Tootsnya Caranya kita masuk ke Object mode lagi Kita buat objek baru Pencet CTRL Eh pencet shift sama A Masuk ke mask Kita pilih cube Oke Terus Kita masuk ke top view Pencet 7 di numpad Seskala di sumbu X Kita perkecil Saya pindahin dulu sebentar Terus kita skala di sumbu Y Kita perkecil Oke kira-kira segini besarnya Sudah cukup Skala lagi di sumbu X Oke Segini sudah cukup sepertinya Sekarang saya skala di sumbu Z Nah Oke Lagi sama Z Selanjutnya Oke ini saya perkecil dulu semuanya Kita S sama X set kecil Kira-kira segini Kita masuk ke edit mode Pencet tab CTRL sama R Kita potong tengah-tengah Terus Kita klik OK Selanjutnya kita pilih face selection Disini kita Pilih face yang ini Kita pencet E untuk extrude Nah seperti ini Saya pilih Klik A untuk klik objeknya semua G sama X Oke masih kurang panjang Ini saya panjangin lagi Oke Oke Masih kurang panjang Coba ya Kita pindahin lagi Oke Segini sudah cukup menurut saya Coba saya Taruh di pojok ya G sama Y Oke Saya pindahin ke pojok Terus G sama Z Kira-kira seperti ini Oke Kayaknya masih terlalu Kurang panjang ya Bagian sininya Saya panjangin lagi G sama Z Saya panjangin lagi G sama X ya Oke Saya atur dulu posisinya ya Biar enak Oke Kira-kira segini Sudah cukup Oke lah ya Kayaknya ini Terlalu Ini Saya Kedalamin dulu sedikit Nah Oke Selanjutnya Kita akan tambahin Satu modifier Yang namanya Array Ini saya pindahin sedikit lagi Ke sumbu Y Oke Nah Kita pilih tab modifier Kita pilih array Nah Faktor X nya Kita jadi 0 Dan Y nya Kita atur jaraknya Segini Sepertinya Oke Terus account nya Kita atur 16 Kenapa 16 Karena setau saya Apa Keyboard MIDI itu Biasanya 16 tools ya Nah Ini kan kegedean nih Kita kecilin ya Kita kecilin di sumbu Y Oke Kita kecilin Sampai kira-kira Cukup Untuk isi ini Semua Oke Menurut saya Gini udah oke Oke Kita pindahin lagi Sedikit ya GMA Y Oke Cukup Oke Kira-kira Seperti ini Selanjutnya Oke Ini masih kurang ke bawah Sepikat GMA Z lagi Oke lah ya Oke Sudah cukup Ini pindahin lagi Kesamping Oke Tuts nya udah jadi Sekarang saya akan bikin Pad nya Yang kayak buat drum nya Ini saya namain dulu Tuts nya Saya disini Saya akan bikin pad nya Pecet Shift sama A Kita masuk ke Plan aja Kita G sama Z Kita kecilin Sampai segini Kira-kira ya Lalu akan saya ekstrusi Pencet E Disini Kita ekstrusi sedikit Oke Kira-kira Seperti ini Biar gak terlalu kotak Sampingnya saya kasih sedikit Bevel Kita pilih Add Selection Tansif pada keyboard Untuk pilih Sisi-sisi Sini nya Oke Lalu pencet CTRL sama B Kita kasih bevel Biar dia tuh gak Hancip Ujungnya Oke Seperti ini Sekarang akan saya posisikan Seperti ini Kira-kira Oke Selanjutnya Saya posisikan dulu Sebentar Kita rotation Di sumbu Y Sedikit Sekarang kita G sama Z Kita masukin disini Oke Posisinya Saya atur dulu Sebentar ya Seperti ini Kira-kira ya Padnya Akan saya copy Disini akan saya duplikat Ini saya pencetnya Apa namanya Drumpad Saya kasih nama Terus saya move Saya pencet M Untuk move ke new collection Biar gampang nanti Drumpad Ini biar rapi aja Oke Eh sorry Bukan ini dipindahin ya Tapi si drumpadnya Pindahin kesini Ini akan saya copy Shift sama D G sama I Eh sorry Shift sama D G sama Y Kita pindahin Shift sama D G sama D Y Kalau teman-teman Tanya kenapa Nggak pakai Modifier Kayak tadi Array Karena saya ingin Memberikan warna-warna Berbeda nanti Kepada Toots keyboardnya Jadi disini 8 aja Sepertinya sudah cukup Oke Disini 8 saja Sudah cukup Menurut saya Oke Oke Kira-kira Seperti inilah ya Terus ini Saya pilih lagi Semuanya Saya select Pencet G Sama Z Kita turunin lagi Oke lah ya Oke Sekarang sudah jadi Selanjutnya Saya akan Bikin Shortcut Tombolnya Kita masukin Lagi disini Shift sama A Kita masuk ke Cube aja Terus kita Scale Scale semuanya Langsung Kita pindahin dulu G sama Z G sama Y Silahkan teman-teman Atur sendiri ya Oke Selanjutnya Ini kegedean Saya kecilin dulu Disumbu X Disumbu Y Saya kecilin Oke Segini sudah cukup Sepertinya Sekarang disumbu Z Saya kecilin G sama Z Oke Segini sudah cukup Sepertinya Saya rotate lagi Disumbu Y Oke Sekarang Biar gak jelek-jelek Amat Kita masuk ke Edit Mode Kita Saya akan pilih Ini Fase yang ini Klik 3 Pilih Fase Selection Kita pencet I Untuk Invert Terus ini kita Extrub dikit Nah seperti ini ya Lalu Di bagian sininya Kita pilih Add Selection Di bagian sininya Akan saya tambahin Bevel sedikit ya Oke Tunggu sebentar Eh sorry Yang ini Yang ini Yang ini saya tambahin Bevel Oke Jadinya gak Apa namanya Gak terlalu tajamnya Di sampingnya Oke G sama Sorry G sama X G sama Y Oke Kira-kira Seperti ini Saya gedein sedikit Oke Seperti ini Sudah cukup Disini saya akan pakai Modifier Array ya Modifier Array saya pakai Di sumbu X Benar Segini Terus countnya saya bikin Jadi 4 Oke Terus saya Pencet Shift sama D G sama Y Buat duplikat Oke Kira-kira seperti ini Selanjutnya Saya akan tambahin Apa Volume juga Apa Buat putaran volume nya Pencet Shift Sama A Kita pilih Silinder ya Kita pilih silinder Ini saya kecilin G sama X G sama Y G sama Z Oke Jadi yang saya masukin Disini Apakah terlalu besar Sepertinya Terlalu besar Kecilin lagi Terus R sama Y Rotasi di sumbu Y Oke Kira-kira Sudah cukup Seperti ini Oke G sama X Oke Saya akan bikin volume nya Sudah 4 Tunggu sebentar ya Saya masuk ke edit mode Terus saya pilih K pada keyboard Untuk masuk ke Apa namanya Knife Nah ini juga penting nanti Saya potong bagian sini 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 Sama sini Oke Terus klik enter Nah jadi knife itu berfungsi Untuk bikin Perpotongan lah Bebas Oke Selanjutnya akan saya copy Jadi 4 ini Steve sama D J sama Y Juga dua-duanya sama Saya selek semua Steve sama D J sama X Oke Jadi ini saya masukin lagi Kira-kira segini Oke Sudah jadi Sekarang Saya akan masuk ke material preview Biar lebih gampang Oke putih semua gak jadi Tetap ke solid aja Selanjutnya akan Kita bikin Toots hitamnya Sorry Toots hitamnya belum dibikin Shift sama A Kita masuk ke cube Kita skala di sumbu Y langsung Terus skala di sumbu X Eh Bentar Oke keyboard Mau saya ini agak bermasalah ya S sama Z Kita skala di sumbu Z Nah sekarang tinggal kita pindahin aja Tentunya ini terlalu besar Kita skala lagi Di sumbu Y Di sumbu X Kita skala Oke kita pindahin lagi Oke Kira-kira segini lah ya Oke Masih terlalu ini S sama X Kita gak Oke Skala di sumbu Z lagi Biar gak terlalu panjang Oke 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 Kira-kira seperti ini Ini saya akan pakai modifier array Lagi Modifier array Ini terus Ininya 0 Y nya kita atur Sebentar Oke Segini perpotongannya Oke 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 Kira-kira segini Saya copy ini Shift sama D G sama Y Saya pindahin Kesini Oke Modifier saya tambahin jadi 3 Oke Terus ini juga saya pindahin nih Saya shift sama D lagi G sama Y Saya pindahin kesini Oke Saya atur dulu Terus ini juga Shift sama D G sama Y Saya pindahin kesini Oke ya Coba kita lihat ke top view Apakah sudah semuanya Sudah bagus Oke Ini masih kurang kesini Ini juga masih kurang kesini Oke Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Oke Kira-kira seperti dulu ya Kayaknya ya Kayaknya ini saya kelebihan satu sih Tuts nya sebentar ya Kita masuk ke tuts nya dulu Ini kayaknya kelebihan satu deh Soalnya 15 ya Bukan 16 Berarti yang ini saya kecilin dulu S sama Y S sama Y Saya kecilin G sama Y Oke Oke ya Oke scale lagi Y dikit aja G sama Y Oke sip Ininya sekarang saya pindahin dulu Agak masukkan G sama Y Oke Ini gak keklik G sama Y Oke Sepertinya sudah Oke selanjutnya Kita akan memberikan sebuah material ya Mulai dari tuts nya dulu Kita kasih material Tentunya Warna putih Tuts Kita masuk ke material preview Ini warna putih nya Agak kita hitungin dikit Agak hitungin agak ke abu dikit lah ya Oke Selanjutnya ini tuts yang hitam Akan saya kasih material Yang warna hitam tentunya Oke kita kasih nama ini misalnya Tuts hitam Nah Ya teman-teman bisa pakai langsung nih Tuts hitam Tuts hitam Dan ini tuts hitam Jadi Biar teman-teman kalau merakukan perubahan apapun Itu semua ikut perubah ya Selanjutnya Metallic nya saya naikin Spekular nya saya kurunin Nafles nya saya naikin dikit aja Oke Selanjutnya tuts putih nya Kayaknya tuts nya Warna putih full aja Seperti ini Metallic nya naikin dikit Oke Untuk bodi nya Kita kasihin misalnya Namanya bodi nya Bodi nya silahkan Saya maunya warna hitam pekat Oke seperti ini Metallic nya saya naikin Spekular saya turunin Roughness nya saya naikin Oke seperti ini kira-kira Oke Selanjutnya Drum pad nya akan saya kasih Neo material Saya gak akan pakai Principal with this Jeff Tapi saya akan pakai namanya emission Biar dia tuh Terang gitu ya Strength nya 1,5 aja Nah Warnanya akan saya kasih Warna biru lah ya Ini kan belum ada yang terang nih Teman-teman atur dulu disini Nyalain Blom nya Jadi akan Lihat perbedaannya Dia akan Apa ya Kasih efek Sahaya gitu Oke ya Seperti ini kira-kira Oke kalau misalnya Viewport nya saya jadiin 64 juga Samain aja Jadi misalnya Kalau saya naikin disini nih Materialnya saya naikin dia bakal Kelihatan terang Oke ya Saya naikin aja Jadi segini Sudah cukup Yang ini Teman-teman Kasih namanya Misalnya Drum pad Nah Ini bisa dipakai lagi Teman-teman klik aja Drum pad Nah Kalau saya melakukan perubahan Ini juga perubahan nih Yang disampingnya nih Caranya adalah Teman-teman pisahin dulu Oke ada motor sebentar Oke Caranya klik yang 2 disini nih Klik Nah jadi dia single Saya atur warna apa ya Hijau mungkin Ini juga pakai Apa Drum padnya lagi Kita pisahin lagi Ini saya pakai warna merah Untuk warnanya bebas ya Teman-teman ya Ini saya juga ngasal semua sebenarnya Warnanya Saya pilih warna Pink Maybe Ini Terus saya pilih ini Warna putih aja Sekarang kita akan memberikan material Pada si ininya ya Kita masuk tab dulu Edit mode Saya akan pilih Space selection Kita kasih nomor material Tulisnya aja Tombol Shortcut Oke Untuk warna dasarnya Saya maunya dia Pakai ini juga Emission juga Emission Ini semuanya Saya assign dulu ya Terus saya akan pilih dia Warna biru Oke Untuk strengthnya Saya atur jadi 2,1 Dan bagian atasnya Saya akan bikin material baru Kita pilih new Assign dulu Dan saya akan pilih dia Warna hitam Nah seperti ini ya Ini juga sama Kita masuk ke sini Kita masukin Material Namanya Tombol shortcut Terus kita masuk ke tab Edit mode Kita pilih atasnya Kita pilih new Kita pilih yang warna hitam Kita klik assign Oke Sekarang tinggal Tombol volume nya ya Tinggal tombol volume nya Kita pilih new Tombol volume nya Saya maunya Warnanya Warna ini aja Ya warna segini aja Sudah cukup Kita kasih nama Tombol volume Seperti ini Selanjutnya Akan saya tap Di sini Saya pilih yang ini Akan saya kasih dia Warna putih Sudah sendiri ya Oke sorry Sebentar Set tab di sini dulu Set tab di sini Pilih yang ini Kita klik new dulu New Assign Warna putih Oke Nah seperti ini ya Ini juga Ini gak usah new Langsung aja Ini saya belum kasih nama ya Bentar Saya kasih nama dulu Tanda volume ya Biar saya gampang Oke Ini tombol volume Kita cari Tombol volume Terus kita ubah Yang ini Klik new Kita ubah jadi Tanda volume Dan silahkan Lakukan Kepada Kedua yang lainnya ya Selanjutnya Saya akan menambahkan Sebuah tulisan Tunggu sebelum itu Kita klik body keyboardnya dulu Kita pencet tab Kita pencet CTRL Sorry Bukan ini CTRL ke sini Saya mau potong dulu Jadi dua ini Sebentar Oke Kita potong di sini Oke kayaknya masih terlalu ini Bentar ya Saya potong dulu Sampai sini Kira-kira Oke Terus kita pilih tiga Face selection Saya pilih face yang ini Lalu saya akan Extrude ke atas Pencet E Z Hup Oke Kira-kira seperti ini Sekarang saya akan tambahin tulisannya Pencet shift sama A Pilih text Nah terus ini kan ada textnya nih Kita naikin dulu Terus kita pencet tab Saya akan ubah jadi Stephen Baik ya Nah Terus kita masuk ke sini Fontnya nih Fontnya kasih ubah Untuk fontnya Misalnya untuk fontnya ya Ini kan banyak nih fontnya nih Teman-teman gak tau nih Bentuk fontnya gimana Caranya gampang Teman-teman masuk ke Windowsnya teman-teman Windows Terus Ada yang namanya font Bentar ya Teman-teman bisa cari nih Bisa lihat bentuk fontnya gimana Disini saya akan pakai namanya Billion Dreams Oke Saya akan masukin Disini Oke gak bisa ternyata Harus disini dulu Kita kopas namanya Bentar ya Kita masukin disini ya Billion Dreams Kita masukin disini Kita open font Nah jadi seperti ini ya Oke Untuk tulisannya Saya kasih material Warna putih Oke Sepertinya sudah Warna putih Kita putihkan lagi Oke Kita pencet tab lagi Kita scale Sekarang Saya pencet R sama Z 90 Untuk rotasi di sumbu Z 90 derajat Sekarang saya akan Pasin tulisannya ya Kira-kira seperti ini Nah udah ada mereknya nih Steven baik Selanjutnya kita juga bisa Kasih nama ke drumpadnya Steve sama A lagi Kita masukin teks baru Sekarang saya ubah Pad 1 Nah Untuk fontnya saya begini aja Tap lagi Pencet S Nah terus kita R sama Z 90 Terus kita Naikin sebentar Kita G sama Y Satu dulu posisinya Sebentar Oke Kira-kira seperti ini ya Tadi agak lama Ngaturnya Selanjutnya Cuma tinggal kita copy aja Ini kita copy Sip sama D G sama Y Oke Sorry Copy disini Oke teman-teman Silahkan copy Sebanyak 8 kali ya Selanjutnya ini saya turunin Tentunya Tulisan-tulisan ini saya turunin dulu Biar sama seperti atasnya Sebentar Oke Saya naikin Nggak kelihatan Oke Selanjutnya ini tinggal teman-teman Ubah caranya Klik aja nih tulisannya Terus pencet tab Nah ini ubah ya Tab pad 1 Pad 2 Dan seterusnya ya Sekarang udah ada nama-nama padnya Selanjutnya saya akan kasih Max sama min Yang disini juga sama Tambahin text disini Oke G sama Z Kan saya ubah disini Tab Ini jadi max Kurup besar ya Min dulu deh Min RZ90 Eh sorry Tab dulu RZ90 Silahkan teman-teman Atur sendiri ya Saya percepat aja nih Biar nggak makan banyak waktu Oke ini saya turunin dulu Sebentar G sama Z Saya turunin lagi Shift sama D Saya G sama Y Selanjutnya ini saya ubah Jadi max Oke Seperti sudah cukup Ini saya copy paste Shift sama D G sama Y G sama Y Kira-kira seperti ini Oke ya kebesaran Saya kecilin lagi Sebentar Oke ini semuanya Saya select dulu Saya scale langsung Semuanya Oke ya Saya pindahin lagi Sebentar posisinya Saya atur dulu Saya copy paste Saya copy paste Sekarang ini Shift D G sama X Saya pindahin Terus ini saya turunin Oke Oke kira-kira seperti ini Sekarang saya akan render dulu Sebentar Kita tambahin lantannya Shift sama A Mesh Tambahin plane Oke plane nya di atas Ternyata Saya turunin dulu Kita scale Scale disini Saya naikin Oke Oke selanjutnya Di bagian sisinya Masuk edit mode Saya tambahin Pilih 2 E sama Z Saya akan tambahin Bevel disini Oke ya Saya akan tambahin Bevel disini ya Klik 2 Eh klik 1 Untuk pilih Vertex selection JLMAB Saya tambahin bevel Oke sudah cukup Kira-kira Oke Lalu saya mau Lantannya itu Kasih material Sebentar Assign Spekular nya Saya naikin Kurangin Roughness nya Saya kurangin Oke Sepertinya sudah cukup Kita masuk ke render view Coba Nah Di word nya Di word setting nya Saya akan pilih Ininya warna putih Oke Lampunya Oke Sorry Kebanyakan Oke Lampunya akan saya matiin Aja lampunya mana Light nya yang ini Akan saya delete aja Oke Ini akan saya jadi warna putih Selanjutnya Strength nya saya kurang Saya Jadi satu aja Kayaknya lampunya Butuh satu deh Lampunya Yang point aja G sama Z G sama X G sama Y Terus power nya Saya naikin Jadi 500 Oke Kegedean 100 aja Oke lah ya Oke Inilah Selanjutnya Saya akan Masuk ke kamera View Oke Akan saya atur dulu Sebentar Terus saya nyalain Ambient Occlusion Screen Reflection Oke Saya pilih semuanya nih Semua objeknya saya pilih Saya naikin Nah Oke Kamera View nya Saya lihat dulu Sebentar Saya setting lagi Oke Saya akan pilih disini Cycle Sender Biar lebih Apa namanya Lebih realistik aja Viewport nya 128 Terus Denoising nya nanti Aktifin disini nih Kita aktifin dulu Denoising nya Oke Kita masuk Compositing Kita pilih Use Node Kita Oke Kita shift Sama A Kita pilih Namanya The Noise Kita masukin disini Image to image Normal to normal Albedo to albedo Oke Layout nya begini Kira-kira Oke Selanjutnya Saya akan Kameranya Saya atur lagi Sebentar ya Oke Seperti ini aja Kameranya Udah cukup oke Selanjutnya Kita masuk ke Tab render Saya pilih disini Ini saya Pilih folder Destinasinya Saya pilih Desktop aja MIDI Keyboard Oke Untuk ini PNG aja Terus kita Klik render Dan render Image ya Jadi disini Membutuhkan Waktu beberapa lama Jadi Nanti 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 Saya Pilih Hasilnya Di Akhir Terima kasih Telah menonton Teman-teman Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye Kalau mau request tutorial apa Request aja di kolom komentar Jika saya bisa Akan saya buatkan Terima kasih Bye Bye